Nah Gita Slavina ternyata kerap membuat sang suami meninggalkannya terutama saat harus kondangan Raffi Ahmad mengakui sering pergi sendiri ke kondangan karena Nah Gita Slavina selalu lelet dan bangun tidur sampai siang Tak segan, Raffi Ahmad pun membentak-bentak sang istri di depan orang banyak Hal tersebut Raffi Ahmad lakukan saat Nah Gita Slavina menjadi bintang tamu di acara Desultan pada Sabtu 17 Oktober 2020 Pembawa acara Andri Taulani mulanya melontarkan pertanyaan pada Nah Gita Slavina Kali ini Andri Taulani ingin Nah Gita Slavina membeberkan tiga hal yang paling dibenci sang suami Sebutkan tiga hal yang dibenci Raffi, tanya Andri Taulani Nah Gita Slavina pun tak ragu menyebutkan hal-hal yang dibenci Raffi Ahmad pada dirinya Lelet, balas lama, dan rambutan, kata Nah Gita Slavina Mendengar kata Lelet, Andri Taulani sontak bertanya alasan Nah Gita Slavina melakukan hal tersebut Kenapa kamu suka Lelet? Tanya Andri Taulani Karena aku Lelet, jawab Nah Gita Slavina Raffi Ahmad pun langsung memberikan contoh Leletnya sang istri tercinta Rupanya, Raffi Ahmad sering datang ke kondangan orang sendirian Karena ogah menunggu Nagita Slavina yang Lelet dalam berdandan Iya Lelet, hari Minggu ada 4-5 undangan Janjian pagi, gak akan bisa Pokoknya nanti kita janjian di ujung-ujung saja Di rumah yang terakhir, kata Raffi Ahmad Pasti gue tinggalin dia, cuma kondangan sendiri, gak bisa dia, imbuhnya Andri Taulani ternyata merasakan hal yang serupa dengan Raffi Ahmad Tapi memang dimana-mana cewek gitu bos Kalau misalkan kita mau kondangan jam 10 pagi Loh, kasih tau dia jam 7 pagi, kata Andri Taulani Jangankan jam 7 pagi, gue ngasih tau dia 7 hari sebelumnya, imbuh Raffi Ahmad Belum puas, Andri Taulani bertanya alasan Nagita Slavina Selalu lama dalam berdandan Kenapa sih harus gitu, tanya Andri Taulani Raffi Ahmad dengan nada tinggi mengutarakan keresahannya Lambat, bangunnya siang, kalau WA besok dibalasnya, kata Raffi Ahmad Nagita Slavina menjelaskan alasan dirinya selalu bangun siang Kalau cowok itu kan tidurnya cuma 3 atau 4 jam Kalau aku harus 8 jam Kalau gak sakit kepala Jadi kalau malamnya begadang Tidurnya harus pas, ujar Nagita Slavina Meski dengan maksud bercanda Raffi Ahmad langsung membentak-bentak Nagita Slavina Setelah mendengar alasan tersebut Tapi tahu dong besoknya sudah ada kerjaan Ya harus diatur dong, kata Raffi Ahmad Istri presenter ternama Raffi Ahmad, Nagita Slavina Ternyata memiliki ketakutan terlebih akan banyak hal Bahkan Ibu Rafatar Malik Ahmad itu Mengakui dirinya kerap kali takut pada hal yang kecil Terungkap pula Nagita Slavina Juga paranoid atau parno ketika naik pesawat Ia sampai harus terus menjaga diri Agar tetap suci dengan wudu ketika berpergian jauh Hal itu terungkap saat berbincang Dengan aktris peran Anissa Trihab Sari di Youtube Keluarga Sultan Awalnya, Nagita Slavina mengaku dirinya takut dengan kata Saat ditanya, ia merasa geli bila melihat hewan amphibia tersebut Selain katak, Nagita Slavina membeberkan bahwa banyak hal yang ia takuti Hal itu menjadi semacam overthinking dan paranoid akan sesuatu hal Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini Anissa Tribsari lalu memberikan masukan kepada Nagita Untuk tidak terlalu banyak melihat berita negatif Untungnya, putri Rita Amelia itu memang sudah sadar akan hal tersebut Senada dengan Nagita Anissa Tribsari juga mengaku memiliki rasa paranoid akan banyak hal Saat naik pesawat Perasaan tersebut mendorongnya untuk terus menjaga diri tetap suci Hal itu rupanya juga sama dengan apa yang dilakukan Nagita Slavina Tak hanya wudhu, Nagita benar-benar melaksanakan ajaran ibu dan neneknya ketika bepergian jauh Berada di ketinggian Selebriti 32 tahun itu biasanya melafalkan banyak doa Harus menjaga wudhu setiap saat ketika bepergian jauh juga merupakan kesulitan tersendiri Ia biasanya membawa banyak tisu Karena kondisi toilet di pesawat bukanlah toilet wudhu Terima kasih telah menonton!